Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada, damai dan sukacita oleh roh kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapak di sorga kami mengucap syukur kepada-Mu oleh karena berkat kemurahan Tuhan, pimpinan perlindungan-Mu dalam sepanjang malam yang berlalu, dan pagi hari ini kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesehatan serta berkat Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan kehendak-Mu. Dalam namamu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amen. Sedaran dikasih Tuhan ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam ulangan pasal 30 ayat yang ke-19, tertulis demikian. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sudara yang dikasih Tuhan, sebuah quote mengatakan yang menentukan keadaan kita bukanlah kesempatan, tapi pilihan kita. Pilihan-pilihan yang kita ambil mempengaruhi situasi kehidupan kita, baik di hari ini maupun di masa yang akan datang. Sebuah studi menyebutkan bahwa manusia senang memilih dan senang apabila diberikan pilihan. Ada tiga elemen yang menentukan apakah pilihan kita baik atau tidak. Pertama adalah kualitas kemampuan untuk mengenali berbagai faktor yang harus dipenuhi. Kedua, kualitas evaluasi terhadap berbagai alternatif pilihan yang ada. Dan ketiga, kualitas penilaian terhadap resiko. Sayangnya, saudara, seringkali ada banyak keputusan yang diambil tanpa menilai resiko terhadap pilihan yang ditentukan. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia memberikan kepada manusia kuasa atas ciptaannya dan sebuah hak istimewa untuk memilih. Sampai sekarang Tuhan menghargai hak tersebut. Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya kepada kita manusia. Namun Tuhan memberikan perintah agar setiap orang menuruti firmannya supaya baik keadaannya dan mengalami keselamatan dalam Tuhan. Selebihnya adalah tinggal tergantung pada pilihan kita. Apakah kita mau menuruti firmannya atau tidak. Pilihan sudah ditaruhkan Tuhan sejak manusia ada di Taman Eden. Di situ ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ditempatkan Tuhan sebagai penguji hati manusia. Dalam ulangan 30 ayat 19 ini tertulis tentang adanya pilihan yang diperhadapkan kepada umat Tuhan. Yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutub. Nasihat yang tegas disini mengatakan, Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Sudaran dikasih Tuhan, walaupun sudah mengetahui tentang alternatif pilihan yang diperhadapkan, Yaitu kehidupan dan kematian, berkat dan kutub, yang begitu kontras satu terhadap lainnya. Namun anehnya masih saja ada yang memilih kematian dan kutub. Mengapa hal ini bisa terjadi? Adalah karena seringkali kita manusia dengan mudahnya tertipu dan terperdaya oleh kenikmatan atau kesenangan yang sementara. Selain itu kita punya kecenderungan untuk tidak mau mengikuti pilihan yang diberikan oleh Tuhan. Karena merasa itu terlalu kaku, tidak fleksibel, atau tidak ada kesenangan di dalamnya. Dan alasan lainnya adalah karena kita tidak mau mencari tahu secara mendalam mengenai resiko yang akan kita hadapi. Kita cenderung cuek dan masa bodoh dengan masa nanti. Kita lebih mementingkan masa kini dan mengabaikan konsekuensi yang akan muncul di kemudian hari. Saudara yang dikasih Tuhan, karena keadaan kita ditentukan oleh pilihan kita, Maka kita harus benar-benar berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap pilihan yang ada. Tuhan tidak pernah mau memaksa kita, Karena Tuhan merindukan kasih yang murni yang muncul dari dalam hati kita kepadanya. Tuhan tidak mau memberikan kepada kita pilihan yang dipaksakan, Tapi pilihan yang berlandaskan pada kemurnian dan ketulusan kita. Apa yang harus kita pilih, saudara, agar kita hidup? Pilihlah untuk percaya kepada Tuhan Yesus, untuk kehidupan kita yang kekal. Dalam Yohanes 11 et 25, Tuhan Yesus berkata, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dalam Yohanes 3 et 16 dikatakan, Bahwa barang siapa percaya kepadanya, Tidak akan binasa, Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, saudara, Pilihlah untuk hidup setia dalam iman dan ketaatan pada perintah firman Tuhan. Dalam Wahyu 2 et 10 bagian B dikatakan, Hendaklah engkau setia sampai mati, Dan aku akan mengaruniakan kepadamu, Mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, Bagi saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Mari buka hati saudara saat ini, Dan percayalah kepadanya. Ikutilah doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, Aku percaya engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, Yang telah datang sebagai manusia, Untuk menebus dan menyelamatkan aku. Ampunilah dosaku dan sucikanlah hidupku Tuhan. Masuklah dalam hatiku, Dan pimpinlah aku senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amen. Bagi saudara yang baru saja mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, Teruslah belajar firman Tuhan, Dan berilah diri saudara di baptis, Serta setialah selalu dalam iman saudara kepada Tuhan Yesus. Bagi saudara semua pendengar renungan pada hari ini, Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Dan berikanlah setiap kebenaran firmanmu dalam hati kami. Mereka yang sedang berputus asa, Penuhi hati mereka dengan damai, Sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Dan nyatakanlah pertolonganmu ya Tuhan, Tunjukkanlah dan berikan jalan keluar, Bagi setiap mereka yang sedang dalam persoalan. Kami percaya ada kemenangan, Ada pertolongan dari Tuhan, Di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, Doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, Dikuduskanlah namamu, Datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini, Makanan kami yang secukupnya, Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami, Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan, Dan kuasa dan kemuliaan, Sampai selama-lamanya. Amen. Terimalah berkat Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dan memberikan kasih karunia, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Dan memberikan damai sejahtera, Berkat anugerah dari Bapak Surgawi, Cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, Dalam persekutuan dan penghiburan roh kudus, Menyertai kita semua, Sekarang ini, Dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, Haleluya, Amen. Puji Tuhan, Sudara yang dikasih Tuhan, Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat, Dan kekuatan buat sodara semua, Dan roh kudus akan menolong sodara, Untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati sodara semua, Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.